Sinyal bahwa kita menjadi tidak enjoy melakukannya, kita menjadi terlalu merasa dituntut oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Kapan kita merasa bahwa kita harus menjaga harga diri kita gitu? Maksudnya, kadang-kadang dalam pekerjaan misalnya, ada kalanya kita mau nih diinjak-injak kerjain ini itu semuanya gitu demi dalam tanda kutip gaji dan kehidupan gitu. Nah, kapan saatnya kita berdiri tegak dan mengatakan bahwa, hey, enggak harus di situ. Oh, hey, kok enggak ya? Bukan, bukan itu ya? Enggak dong. Jadi, kapan, kapan, kapannya itu sebenarnya dimana saat kita mulai ada, apa itu namanya ya, sinyal bahwa kita menjadi tidak enjoy melakukannya, Kita menjadi terlalu merasa dituntut oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, tugas, kewajipan, tanggung jawab, itu mau dikerjaan, mau di individu, mau di keluarga, tetap aja. Namanya, harga diri dan menghargainya sudah harus dievaluasi, harus diobservasi. Betul enggak kita melakukan itu karena sesuatu yang berkaitan dengan motivasi, atau kita menyerahkan harga diri kita untuk diinjak-injak oleh orang lain, siapapun itu, siapapun. Saya hanya ingin men-share pengalaman saya, bahwa suatu ketika di waktu itu, di waktu lampau, saya rela untuk menyerahkan harga diri saya, artinya ya sudah lah, enggak apa-apa deh. Asal gue dapat nilai yang baik, asal gue nilainya bagus di mata keluarga, di mata partner saya, pekerja, mitra saya, berusaha, dan lain sebagainya. Saya jadi lupa bahwa saya bisa membuat harga diri saya tidak terinjak-injak, walaupun saya mendapatkan kebutuhan untuk di nilai baik. Maksudnya? Jadi, ya saya tidak menyerahkan harga diri saya gitu, maksudnya gini, kalau mitra bisnis misalnya, kita terus yang disuruh melakukan sesuatu, dianya ada di rumah, dia bisa libur sama temen-temennya, dia bisa enjoy their life gitu ya, CIE. Dengan hal-hal yang dia inginkan, kita yang digulung oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban kami jawab dan lain sebagainya tadi gitu ya. Kita tidak bisa speak up bahwa job desk gue ada di mana nih. Misalnya operator kita gitu kan ya, si Mas Pur. Mas Anton hari ini. Oh, enggak, aku mau ini Mas Pur, karena aku enggak ngerti kan. Handphonenya Mas Anton. Berapa handphonenya kan, jadi enggak bisa dibahas dong. Maaf, Bung Anton, bukan apa-apa. Tapi karena yang kita ketih harganya, handphonenya kan Mas Pur ya. Jadi kita, walaupun Mas Pur mungkin di rumah, jadi kita omongin aja dia, mumpung Bung Anton yang disitu gitu. Jadi Mas Pur udah 7 juta, terus karena 7 jutanya ini dan ada mainan baru dari apa, meningkat jadi apa, jadi bisa apa. Jadi dia tidak menempatkan dirinya untuk, ini lo ada di mana nih, job desknya sebenarnya apa. Karena dihargai seseorang menghargai orang lain, itu bukan berarti kita boleh disuruh-suruh seenaknya gitu ya. Boleh diminta untuk melakukan apapun yang orang lain itu butuhkan. Jadi kita juga perlu menimbang, kita perlu untuk melihat, mengeran sesuatu yang berkaitan dengan harga diri dan menghargai itu tadi. Terima kasih telah menonton!